Halo, ketemu lagi dengan kami Orlan Urban Hari ini saya mau membagikan tips bagaimana cara merekam game yang kita mainkan di PC Jika untuk merekam layar PC kita biasa menggunakan Camtasia Studio Untuk merekam game, kita tidak bisa memakai software ini Karena ini cuma bisa merekam bagian dari Windows-nya ini Ketika dia nge-play game lain, maka dia ini tutup nge-record, cuma tampilannya putih Nah, sementara kalau Game Pass ini dijalankan di versi Windows View akan patah-patah banget Kemarin saya sempat coba Nah, kemarin sempat googling bagaimana caranya merekam game di PC Banyak banget rekomendasinya Ada yang memakai bandycam, bandycam ini berbayar Ada yang frep Nah, kemarin ketemu ada yang nyari pake OBS OBS ini Open Broadcast Software Ini gratis nih Ini bisa di download Ini dulu pernah saya pake untuk live streaming Jadi ada video dari mana kita ambil source-nya Ini bisa di live streaming dari sini Langsung live di YouTube Nah, ternyata kegunaannya dia juga bisa merekam game Gimana caranya Nah, ini kita langsung masuk ke Yang belum install sedangkan di install Open Broadcast OBSproject.com Free Nah, ini OBS Studio Kita klik Nah, tampilannya kan seperti ini Tampilannya seperti ini nih Nah, ini dianya masih kosong Kita create aja satu Misalnya saya kemarin nge-create PS Untuk main pass Terus ini source-nya Nah, ini source-nya Source-nya bisa dari mana Nih Ini biasanya kalau kita live Kita pake URL Browser source biasanya Kalau itu misalnya URL-nya M Itunya Playlist-nya segala macam Bisa dimasukin lewat sini Nah, kalau ini Kita pilihnya game capture Oke Full screen application Oke With hot key Oke, sebenarnya ini gak harus di setting ini juga Tidak apa-apa Oke Nah Settingnya kita lihat Settingnya ini Outputnya dia bakal di X-Videos Kemarin saya sempet Saya coba Nge-recap Ini hasilnya FLV dia ya File-nya Ini kemarin Sumpet Saya coba Nge-recap pake OBS Nah ini Kembali di Info supporter TV Terima kasih Pertandingan Sampilannya Pening Kita bisa Dan Kita bisa main Lashback Bisa main Tanpa Patah-patah Itu Ayo ini contoh videonya Yang perlu di setting Oh ternyata Recording formatnya bisa MP4 Kita ganti Nah Kemarin sempet ragu Kenapa gak mau MP4 Karena Ada warning seperti ini Recording saya Saya takutnya Ada file yang gak support Atau kenapa gitu Makanya saya pilih FLV aja ya Udah amal lah Untuk ngedit pake Vegas FLV gak bisa Harus di convert dulu ke MP4 Atau ada Ada source nya sih Buat Merubah jadi MP4 ya Jadi Merubah aja Bisa di convert Nah Waktu ngerekam Kan kalo main game Kadang-kadang Lupa Mana tadi nih Gitu Sebenernya Sebenernya Disini bisa Start recording Nanti kalo udah start Dia stop sendiri gitu Tapi Ada Hotkey yang Hotkey yang Mempermudah kita Mencet F5 deh Kalo gak salah untuk start Ya kan Start recording nya pake F5 Oh kemarin ini Saya ngasal Karena Yang paling gampang F5 memang F6 Jadi tinggal Record aja ya Nah ini contohnya Saya mau Saya mau Nyoba Ngerekam ya Game nya Ini langsung Saya start aja Coba dari sini Start recording kan Dia udah Nge-record dia Tinggal Buka pilih Viva Nah Ini mungkin Ini mungkin Nanti bakal Tampilan di Begitu jalan Tampilan di Camtasia nya Camtasia nya Bakal ngeblend putih Nanti Kita tunggu deh Kita buktikan Begitu Begitu jalan game Pasti dia gak bisa Langsung gak bisa Ngerekam Nah ini udah Jalan game nih Kita lihat Ini Yang jalan 2 Camtasia jalan Si OBS nya juga jalan Record nih Nanti kita lihat Itu hasilnya Ya Ini udah jalan Ya Kita lanjutin Seperti Biasanya Oke Rekamannya Saya stop Pencet F6 Oke Rekaman dari OBS nya Sudah saya stop Ini kembali ke Rekaman Camtasia Ya Demikian Sekilas Tip Tip sederhana Cara merekan Game Dengan Aplikasi OBS Studio OBS Tadi singkatanya Open Broadcast Software Gak kebukan studio S nya Oke Demikian tips singkat Dari obrolan urban Kita tunggu tips berikutnya Sampai jumpa